Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Semoga kita dalam kondisi sihat walafiat kawan-kawan Hari ini kita mencoba akan sharing dan literasi ya Yang berkaitan dengan kita bedah Posisioning situasi dan kondisi Yang berkaitan dengan seputar wira usaha, seputar bisnis Seputar pola hidup dan mindset kita Kebetulan kita terinspirasi sebuah buku The Cashflow Quadrant Jadi ini panduan ayah kaya Menuju kebebasan finansial Buku ini sempat ditulis oleh Robert T. Kiyosaki Tapi kita terinspirasi ini Kita terinspirasi ini Biarpun kita juga punya beberapa literasi yang lain Yang intinya bahwa kita akan lakukan bedah Pustaka ini Juga kita akan lakukan literasi yang lain Untuk membangun mental kita Mungkin kita juga akan counseling Kita akan sharing dengan beberapa tokoh Kita juga akan belajar dari metode pengamatan Observasi Yang sudah kita lakukan selama puluhan tahun Baik Kita akan bicara di awal ya Sebenarnya setiap orang tidak ingin loh Miskin selamanya Atau mengalami keselitan selamanya Kadang orang pengen membuat bangunan sistem Bayangkan saja begini Ketika kita kerja keras Harus ngangsuh dari sungai Rutin Tiap hari capek Kita berpikir Bagaimana bangunan sistem Kita punya Kita menggali sumur dalam Kemudian disambungkan dengan panel listrik Kita tinggal ceklek Klik gitu Air mengalir Kita gak usah ngangsuh Kita gak usah ngambil air ke sungai Ke sumur Kita cukup ceklek gitu Air mengalir Nah Itu Ide itulah Yang mengawali Kita akan bicara tentang Catatan-catatan literasi Dari para pengamat-pengamat Dan para pakar Bagaimana mewujudkan sukses Dengan sistem yang tepat Maka perlu Semacam metode Kecerdasan Finansial Bukan sekedar Kecerdasan Intelektual Tapi bagaimana Kecerdasan Finansial Yang harus kita lakukan Maka kita belajar Pada metode Yang baik Dan metode Yang tidak baik Ada orang yang Bercapek-capek Sekian tahun Puluh tahun Miskin Gak punya apa-apa Tapi kita belajar Kepada ayah kaya Orang yang Hanya tekun Membangun sistem Ketika ceklik Hasilnya luar biasa Jadi bayangkan Ada orang Bekerja sendiri Ya Satu hari Penghasilannya Seratus sampai Dua ratus Tapi ketika Orang membangun Kerajaan bisnis Membangun Pabrik Sistem jalan Masyarakat butuh Penghasilannya Sebulan Tidak hanya Lima ratus Satu hari Tidak hanya Seratus Dua ratus Lima ratus Bisa juga Satu hari Sepuluh juta Dua puluh juta Karena sistem Manajerialnya Jalan Begitu ya Baik Terima kasih Masih bersama Sukanto Sastro Di Menjo Channel Semoga ada Manfaatnya Kalau misalnya Cok-cok Bisa dipakai Untuk kajian kita Sharing Tapi kalau tidak Pakai ya sudah Dilepaskan saja Nah Jadi mengawali buku ini Sebenarnya Jadi ada Ada pemisahan Mungkin dalam buku itu Ada pemisahan Ada tiga Empat kriteria Satu adalah Pegawai Employee Di fase Kiri Kiri atas Employee Kemudian S Yaitu Pekerja lepas Pekerja lepas Karyawan Karyawan Pekerja lepas Profesi Ini Kiri Jadi Kwadran S Anggaplah begitu Kemudian Yang B Yang kanan Itu bisnis Pemilih usaha Pengusahanya Terus Satunya adalah Investor Pemilih uang Kita coba Cermati Kita ini berada Jalur mana Ingat Kita di jalur Di mana Kita di jalur Mana Jadi Tidak ada Karyawan Selamanya Yang punya Kesejahteraan Finansial Tidak ada Pekerja lepas Yang punya Kesejahteraan Finansial Yang berlebih Temuan Robert T. Kiyosaki Bahwa Yang kaya Itu Hanya dua Di 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 Sisi kanan Apa itu Pengusaha Menjalankan Usahanya Atau Investor Uangnya Yang bekerja Di Presidenya Yang berjalan Dia menanam Modal Di beberapa Perusahaan Itu akan Punya Kebebasan Finansial Biarpun Kalau tidak Termat Pasti juga Ada risiko Kerugian Ini Dasarnya Itu Jadi dasarnya Dari itu Kita fahami Itu dulu Empat jalur Itu Memang Tidak Gampang Jadi ada Cerita Begini Ayah Miskin Mengajarkan Supaya Kita Menjadi Pegawai Dengan Bayaran Tinggi Punya Penghasilan Tinggi Nyaman Sementara Pekerja Profesi Punya Penghasilan Pengajaran Profesi Juga Sama Jadi Mungkin Jadi Dokter Pengacara Medis Akuntan Publik Misalnya Juga Wartawan Jadi Penyiar Punya Pendidikan Tinggi Akhirnya Jadi Pegawai Kenapa Saya Mengalami Saya Jadi Wartawan 12 tahun Jadi Penyiar Di dunia Broadcasting Di radio Sekitar 6 tahun Sampai 8 tahun Pindah Di Beberapa Radio Waktu itu Di radio Suara RPM Di radio Rama Adinada Di radio Rama Kusala Pindah Tapi Satu titik Kesimpulan Tidak ada Pegawai Yang Kaya Adanya Cukup Dan kita Syukuri Dengan Rasa Konaah Kita Juga Pindah Di Beberapa Media Cetak 10 Media Kita Sama Tidak ada Wartawan Yang Kaya Uang Wartawan Itu Kaya Pengalaman Kaya Network Kaya Jaringan Bagaimana Kekayaan Network Jaringan Ini Kita Bangun Menjadi Usaha Yang Besar Idealnya Begitu Ya Jadi Kita Kadang-kadang Kena Doktrin Sekolah Asing Pinter Semen Dati Pegawai Akhirnya Gak Dati Pegawai Karena Cari Pekerjaan Sekarang Sulit Iya Kita Mau Ngelamar Pakai Buaju Rapi Macem-macem Ties Gak Diterima Dari Yang Diterima 30 orang Yang Diterima Tiga Ngeri Lagi-lagi Sarjana Juga Seharusnya Dalam otak Kita Ini Sarjana Itu Mencetak Lapangan Kerja Bukan Cari Kerja Tetapi Faktanya Begitu Memang Tidak Mudah Bisnis Karena Mensetnya Kena Blok Mentalnya Kena Blok Gitu Iya Wah Udah Tua Nyaman Iya Karena Mencari Fase Aman Tidak Fase Berjuang Fase Aman Bukan Fase Berjuang Gitu Jadi Kalau Seseorang Mencari Fase Aman Ya Penghasilannya Kecil Tidak Ada Perjuangan Ya Oke Itu Sebenarnya Ini yang perlu Dicermati Buat maaf Ya Baik Sebenarnya Coba Kita yang Persatu materi dulu Kita bahas Bahwa Yang pertama Adalah Kenapa Orang Dalam otaknya Dalam mindsetnya Harus Cari Cari Kerja Kenapa Sekolah Tinggi Sarjana S2 Cari Kerja Oh Sarjana Pendidikan Cari Kerja Kenapa Di otaknya Tidak Pernah Membuat Lapangan Kerja Kenapa Dalam otak Kita Tidak Pernah Membangun Wira Usaha Yang Mempekerjakan Pekerja Kenapa Dalam Benak Kita Ini Tidak Menjadi Bos Pengennya Jadi Anak Buah Kenapa Menset Kita Kita Berangan Aja Tidak Berani Bercita Cita Tidak Berani Bercita Cita Tidak Bayar Angan Membayangkan Tidak 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 Bayar Kenapa Tidak Mau Kenapa Tidak Berani Nah Inilah Ya Jadi Ada Orang Yang Berpikir Bahwa Pengen Aman Ya Punya Gaji Aman Tapi Kan Sebulan Kalau Anda Wira Usaha Bisa Seminggu Sekali Dapat Gaji Makanya Ada Penghasilan Harian Punya Penghasilan Mingguan Punya Penghasilan Tiga Bulanan Punya Penghasilan Semesteran Enam Bulan Bisa Punya Penghasilan Tahunan Bergantung Kalau kita Bertanam Padi Ya Kita Punya Penghasilan Empat Bulanan Kalau Kita Beterna Kita Bisa Empat Bulanan Tiga Bulanan Kalau Kita Jualan Beli Kelontong Atau Maklaran Kita Bisa Harian Kalau Kita Maaf Maklar Pedus Sapi Kita Bisa Sepasaran Lima Hari Sekali Bergantung Kita Lagi-lagi Pengen Gajiannya Sebulan Sekali Setelah Itu Habis Tragis Tragis Ya kan Tragis Enggak Tragis Jadi Kadang-kadang Ketika Sudah Lulus Kamu Dapat Kerja Dari Mana Kok Enggak Cari Kerja Itu Kerja Di BUMN Joss Itu yang Terjadi Jadi Maka Ya Bingung Juga Jadi Kadang-kadang Istilah Begini Tidak Dibutuhkan Uang Untuk Menghasilkan Uang Apa Itu Ya Memang Itu Dibutuhkan Uang Untuk Menghasilkan Uang Dibutuhkan Uang Untuk Menghasilkan Uang Artinya Modal Kita Punya Modal Kalau Kita Tidak Punya Modal Bagaimana Kita Bisa Mencari Karyawan Bagaimana Kita Beli Pulaan Modal Untuk Mendapatkan Uang Katanya Orang Harus Punya Uang Gitu Loh Tapi Ada Yang Tidak Sependapat Bagaimana Ketika Seorang Wisdom Pengangguran Tidak Punya Uang Harus Mendapatkan Uang Ya Jual Kekuatannya Tenaganya Fikirannya Jadi Sebenarnya Tubuh Kita Ini Bisa Menjadi Modal Otak Dan Pikiran Kita Jadi Modal Jadi Makalah Resiler Pun Bisa Untuk Mendapatkan Keuntungan Baru Dikumpulkan Modal Tersebut Gitu Jadi Jika Tidak Dibutuhkan Uang Untuk Menghasilkan Uang Dan Sekolah Tidak Mengajari Kita Memperoleh Kebebasan Finansial Lalu Apa Yang Dibutuhkan Yang Dibutuhkan Kita Adalah Impian Cita-cita Dan Tekad Besar Kemauan Yang Keras Maka Kita Ini Harus Punya Mimpi Kita Punya Tuhan Kita Punya Allah Kita Harus Berazan Agar Apa Agar Kita Bersungguh Ini Allah Mengabulkan Cita-cita Kita Kalau Cita-citanya Dan Angannya Rendah Bagaimana Bagaimana Jadi Pengusaha Karena Manasetnya Sudah Jadi Buruh Jadi Dikaryawan Sudah Sulit Jadi Dari Pegawai Dari Pekerja Lepas Jadi Begini Seorang Pegawai Itu Mentalnya Gak Pegawai Dia Mentalnya Pegawai Hanya Menjalankan Sistem Bekerja Dalam Sebuah Sistem Itu Risikonya Dikaryawan Dengan Sistem Yang Ada Memang Aman Dapat Uang Dapat Gaji Tapi Gak Banyak Paling Satu Bulan Mungkin 4 Juta Sampai 10 Juta Kadang Kalau OMR Saat Ini Tahun 2022 Itu Disragen 1,8 Sampai 2 Juta Sehari Sekitar Di Angka 70 Jadi Seorang Pekerja Dengan Rusan Sarjana Dengan Gaji 70 Perhari Perhari Coba Dibagi Perjam Misalnya Satu Harinya 70 70 Dibagi Anggaplah 7 jam 8 jam Berapa 10 Ribu Perjam Ya Itu Faktanya Begitu Fase Aman Tapi Aman Aman Dapat Gaji Tanggal Satu Sebulan Sekali Aman Posku Itu Lah mau Iya mau Karena Sulit Usaha Juga Gak Bisa Mansetnya Jedak Dulu Jadi Buruh Dan Karyawan Ya Sudah Selesai Kita Syukuri Aja Paling Nggak Kita Mending Dapat Kerjaan Daripada Jadi Pengangguran Jadi Pandi Kelantung Itu Itu Saja Paling Nah Sekarang Kita Berpikir Kita Saat ini Posisinya Dimana Kita Pegawai Bekerja Lepas Atau Bos Yang Menjalanku Usaha Sendiri Atau Kita Investor Dimana Ini Posisi Kalau Posisi Kita Karyawan Kuruh Udah Jangan Mimpi Kebebasan Finansial Kebebasan Finansial Ada Di Sebelah Kanan Usaha Sendiri Atau Sampai Punya Investasi Itu Saja Kalau Tidak Bisa Masuk Itu Sulit Untuk Kebebasan Finansial Contoh Saya Bekerja Keras Punya Tabungan Saya Buat Kontraan Kontraan Gimana Iya Kontraan Misalnya Investasi Saya Satu Kontraan Misalnya 200 Juta Nah Kemudian Kita Kontrakan Kita Kontrakan Mungkin Dihitung Saja Berapa Setahun Dikontrakan Berapa Atau Perbulan Dapat Berapa Kalau Kita Misalnya Peritibangan Sederhana Kita Punya 10 Kamar Satu Bulan Misalnya Dikontrakan Dengan Harga 400 Misalnya Berarti Kita Punya Penghasilan 4 Juta Kita Bekerja Kita Membangun Sistem Di Awal Setiap Bulan Kita Tinggal Menerima Ya kan Dapat Pension Dari mana Dari Investasi Kita Tadi Rumah Kontraan Kita Tadi Itu Kecerdasan Finansial Tapi Kan Punya Modal Dulu Ya Maka Saat Kita Posisi Berada Di Karyawan Gak Apa-apa Disitu Kita Belajar Kita Dapat Ilmu Kita Dapat Ilmu Iya Setelah Itu Baru Melatih Bisnis Melatih Virausaha Membangun Kerajaan Bisnis Gitu Ya Baik Itu Kawan Jadi Itu Ya Yang kami Sampaikan Nanti Nanti Kita Lain kali Kita Sambung Lagi Intinya Apakah Mohon Maaf Jadi Karyawan Pekerja Lepas Itu Sulit Ya Bisa Si Dokter Itu Waktunya Habis Jadi Orang Yang Anda Bayangkan Anda Punya Usaha Punya Sistem Punya Konveksi Atau Itu Wabre Sampai Punya Manager Punya SDM Perusahaan Itu Berjalan Sampai Tinggal Memantau Monitoring Itu Yang Saya Katakan Kebebasan Waktu Kebebasan Finansial Buangnya Banyak Ya Atau Mungkin Sampai Punya Investasi Uang Banyak Mungkin Masuk Deposito Mungkin Doin Share Musyarukah Dengan Orang Lain Yang Dipercaya Dapat Hasil Sistem Yang Berjalan Memang Lupa Maaf Pak Kita Kan Berkahnya Kerja Keras Itu Kan Kita Otot Kita Bergerak Pak Dapat Fadilah Kebaikan Pak Iya Boleh Begitu Boleh Tapi Ingat Kamu Capek Selamanya Padahal Kesehatan Kita Makin Tua Makin Menurun Mata Kita Makin Lama Makin Kabur Iya Paham Nah Itu Kawanku Mohon maaf Bila ada Sesuatu Yang kurang Berkenan Besok Kapan-kapan Kita Angkat lagi Temanya Tentang Bicara Fase-fase Di tipe Mana kita Di kelompok Mana kita Berada Di posision Yang mana Apakah Kita memilih Tetap Belajar dulu Jadi karyawan Belajar Jadi pekerja Lepas Atau Langsung Mengambil Langkah Kita Menjadi Pengusaha Di Usahanya Sendiri Atau Investor Ya Pemodal Di beberapa Sirkah Usaha Join Masih bersama Sukamto Sastroni Mujud Channel Mohon maaf Banyak Gilafnya Banyak Kekurangannya Banyak Ketidaksempurnaannya Kami Gunakan Banyak Beberapa Pengalaman Dan Literatur Literasi Semoga Allah Memberikan Kebaikan Dan Kemudahan Dan Teman-teman Semuanya Yang membuka Channel ini Semoga Diberi Kesehatan Terima kasih Mohon maaf Jangan lupa Subscribe Like Dan Comment Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax